Hai guys, balik lagi bareng Skedar Pots Di kesempatan kali ini, Skedar Pots akan merekomendasikan 5 game offline mirip ML Ingin main game ML tapi secara offline? Kedengarannya itu tidak mungkin ya Karena ML hanya bisa dimainkan secara online Tapi tenang guys, ada kok game yang mirip ML tapi bisa kalian mainkan secara offline? Karena itu, kami merekomendasikan 5 game offline yang mirip ML Tapi sebelum masuk ke gamenya, seperti biasa Untuk kalian yang belum menjadi subscriber kami, klik dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar game dari kami Dan inilah 5 game offline mirip ML Number 5 Light vs Shadow League vs Shadow merupakan sebuah game MOBA bertemakan karakter anime yang bisa kalian mainkan secara offline Seperti MOBA pada umumnya Light vs Shadow menghadirkan pertarungan 5 vs 5 dengan 3 LAN Tidak hanya disitu saja, game ini juga menghadirkan mode Brawl Yang akan mempertemukan 4 tim sekaligus yang masing-masing tim beranggotakan 3 orang Yang artinya akan ada pertarungan sebanyak 12 pemain dalam satu arena Tidak seperti game MOBA lainnya yang sebagian besar menggunakan sistem 5 vs 5 saja Tetapi, League vs Shadow Selain menyediakan sistem 5 vs 5 Menyediakan sistem battle 3 vs 3 vs 3 vs 3 Dalam kata lain, tidak menghadapi satu tim saja Tetapi melawan 4 tim sekaligus Tiap tim akan beranggotakan 3 player Map yang digunakan tentu saja akan berbeda dari map 5 vs 5 Ukuran map ini lebih kecil dari map 5 vs 5 Untuk grafis, game ini menghadirkan grafis yang colorful Epek-epek baik Dari skill maupun efek lainnya sangatlah luar biasa Game ini juga memiliki gameplay yang sangat interaktif Yang membuat kalian tidak akan cepat bosan saat memainkannya Kalian akan mendapatkan pengalaman bermain yang unik Yang tidak akan kalian dapatkan di game MOBA lainnya Pinsinta MOBA Offline maupun online Game yang satu ini patut kalian coba guys Number 4 Flame Egg Blades Flame Egg Blades merupakan sebuah game MOBA Yang dikembangkan oleh developer Square Root Enix Seperti game MOBA pada umumnya Dalam gameplaynya akan ada 2 tim Yaitu biru dan merah Dengan masing-masing 3 karakter di setiap timnya Dan kalian akan berada di dalam tim biru Tiap tim harus melindungi turret utama mereka Dan berusaha mengacurkan turret utama milik lawan Dalam gameplaynya nantinya Kalian harus membunuh monster Setiap kali kalian membunuh monster Mereka akan mengikuti dan membantu kalian melawan musuh Ada berbagai macam senjata yang bisa kalian gunakan Untuk membantu kalian melawan musuh Seperti pistol, pedang, hingga sebuah bola melayang Yang bisa mengeluarkan sebuah laser Untuk kekurangannya game ini masih menggunakan bahasa Jepang Number 3 Pani Marsenery Pani Marsenery merupakan sebuah game MOBA 3 vs 3 yang bisa kalian mainkan secara offline Seperti game MOBA pada umumnya Tugas kalian dalam game ini adalah Memenangkan pertandingan dengan cara mengalahkan musuh Dan menghancurkan turret atau tower lawan Dalam game ini kalian akan bermain dalam server atau ROM yang kalian buat sendiri Kalian juga bisa mengatur banyaknya pemain Dan juga bisa mengatur pemain untuk menjadi tim lawan Ataupun tim kalian Dalam game ini juga terdapat minion, buff, dan juga turret Kalian juga bisa membeli build untuk memperkuat karakter kalian Uniknya, game ini bisa dimainkan multiplayer Menggunakan jaringan local hotspot Seperti game MOBA lainnya Untuk menaikkan level kalian harus membunuh buff, minion, dan juga lord Untuk grafis, game ini menghadirkan kualitas animasi yang cukup baik Kian Tian Ju Kian Tian Ju merupakan sebuah game aksi offline yang seru buat dimainkan Dalam game ini kalian akan berperan sebagai seorang raja Dan tugas kalian dalam game ini adalah Mengalahkan setiap monster yang menghadang kalian Dalam gameplaynya, nantinya kalian akan menghadapi berbagai musuh yang ada Setiap kali kalian mengalahkan musuh, kalian akan mendapatkan coin Untuk kontrol gameplaynya, game ini menghadirkan tombol analog dan tombol serang serta tombol skill-skill yang lain Game ini kalau dibilang mirip ML Kayaknya enggak deh Ya setidaknya grafiknya setara Walaupun game ini ditampilkan dalam animasi 2 dimensi Broken Dawn 2 Broken Dawn 2 merupakan sebuah game aksi offline yang seru buat dimainkan Dalam game ini kalian akan berperan sebagai karakter dari game Broken Dawn Dan tugas kalian dalam game ini adalah Memusnahkan setiap hewan dan manusia yang terinfeksi virus yang tidak dikenal Dalam gameplaynya, nantinya kalian akan menghadapi berbagai mutan Yang akan menyerang kalian Setiap kali kalian mengalahkan para mutan atau musuh Kalian akan mendapatkan coin Dengan coin yang kalian dapatkan, kalian bisa membeli atau mengupgrade barang-barang yang kalian butuhkan Untuk kontrol gameplaynya Game ini menghadirkan tombol analog serta tombol-tombol yang lain Sedangkan untuk grafis, game ini hadir dengan tampilan animasi yang dilihat dari atas Nah itu dia tadi 5 game offline mirip ML yang kami rekomendasikan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya Oh iya, kalau kalian menyukai salah satu game yang kami rekomendasikan tadi Linknya tersedia di deskripsi video ya Find the game, find the joy See you in next video and bye-bye Bye 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 Bye